Ya pasti ini, WSG coba-nya kan utra sama berapa, dia salah satu diagnosa yang dipakai buat objek, kenapa bilangnya objek, karena nggak hanya janin yang dilihat, bisa aliran darah, bisa arteri, bisa juga objek misalnya kayak ginjal gitu, terus liver, jadi nggak cuma janin, tapi semuanya bisa gitu. Terus kalau untuk WSG itu kan ada WSG dua dimensi, tiga dimensi, empat dimensi gitu, tapi semua untuk pengukuran semuanya pakenya yang dua dimensi, mau itu color gobbler, mau kordi gitu ya, tapi pengukuran semuanya pake dua dimensi, itu yang basic yang dipake gitu. Bedanya apa, yang dua dimensi, biasanya cam putih, yang tiga dimensi, dia bentuk gambarnya, apa, berhenti gitu, maksudnya kalau 4 dimensi itu kan light, gitu. Nah kalau tiga dimensi, berhenti gitu, dia nggak, nggak berbentuk real time gitu. Terus yang color gobbler, biasanya buat aliran darah. Biasanya brooknya juga beda, dia pake yang linear, ini kan complex, complex itu biasanya dipake di tiga setengah MHz, kalau yang linear, lima, lima sampai tujuh, ada lagi namanya kelas vaginal, yang masuk ke vaginal langsung dicapapin, cuma biasanya dia kan opsional, karena ini juga brooknya konektornya cuma satu. Nah terus nanti, kalau untuk pengukuran, kalau pengukuran, untuk tulang warna putih, pekat, terus cairan hitam, hitam pekat, terus jaringan, kayak misalkan nanti lambung janin, terus atau misalkan, atau namanya, bagian, apa sih itu namanya, hari-hari, abu-abu. Ada yang nyebutnya abu-abu, ini nyebutnya bintik-bintik. Ini tombolnya, ini tuh umum, escape, ini help, biasanya buat panduan aja. Review, buat ngeliat yang, hasil yang udah diset, semua datanya nanti ada disini, review, kamu mau review, report hasil pengukuran. nanti bisa lihat disini, nilainya gitu ya. Nanti gak discriminen.